Anda jangan gampang terpengaruh dengan sebagian orang yang punya heboh bulanan Heboh bulanan ada, bulan mulit heboh, bulan rajab heboh, bulan syawal nanti ada heboh lagi, Ramadan heboh Untuk hari ini kita akan khususkan untuk membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan bulan ini Yang kita hadapi yaitu bulan syakban Agar kita melewati bulan syakban pertama dengan ilmu Kemudian dengan amal Kemudian dengan ketulusan Sebab ada orang yang kalau masuk bulan syakban yang muncul adalah mata merendahkan Sehingga memandang sebagian orang yang mengamalkan amalan di bulan syakban dikatakan dia adalah sesat Tapi di sisa lain memang ada orang yang berlebihan Membuat amalan-amalan dinisbatkan kepada bakinda nabi kadang-kadang Tapi bukan dari bakinda nabi Jadi kita ingin berada di jalan yang kita duga, kita yakini kalau itu benar Tentang bulan syakban dan apa yang hendaknya kita lakukan di bulan syakban Bulan syakban adalah bulan sebelum bulan Ramadan Dari kata syab dan syib Syab itu berjabang Sehingga kenapa disebutkan syaban Dikatakan syaban kan Yata syab buminhu khairun kestirun Dikatakan yata syab berjabang-jabang Dari sesuatu tersebut kebaikan yang banyak Syab syib juga atau syab syib itu dikatakan jalan Yang berada di bukit-bukit Dimaknai jalan menuju kemuliaan Itu secara bahasa Yang jelas syakban adalah satu bulan Sebelum bulan Ramadan Yang bakinda nabi Karena yasumu syakban kullah Bahkan nabi diseriwayatkan pernah berpuasa di bulan syakban seutuhnya Atau sangat banyak puasa di bulan syakban itu riwayat Dan suhih Jadi bulan syakban, bulan menjelang Ramadan Dan nabi memperhatikan bulan syakban Nabi memperhatikan bulan syakban Sehingga sampai nabi Berpuasa di bulan syakban Dikatakan di bukit-uayat syaitu Aisyah Yasumu nabi itu berpuasa di bulan syakban Hatta naku lala yuftir Sangking banyaknya nabi puasa di bulan syakban Sehingga sampai Nggak pernah buas Seolah-olah nggak pernah bolong Begitu banyaknya Tapi nabi juga pernah yuftir Pernah di bulan syakban di tahun yang berbeda Karena satu hal tentunya Nabi nggak puasa di bulan syakban Hampir tidak puasa semuanya Jadi ada nabi puasa hampir semuanya Di tahun yang berbeda Nabi hampir tidak puasa Di bulan syakban Ini menunjukkan bahwa Puasa bulan syakban bukan sebuah kewajiban Dan nabi pernah berpuasa Dan itulah yang namanya anjuran Namanya anjuran sunnah Bukan wajib Jadi kalau ada satu amalan Pernah dilakukan nabi Kemudian nabi meninggalkannya Itu menunjukkan Kalau itu bukan sebuah kewajiban Tapi sesuatu kemuliaan Karena nabi pernah melakukannya Kemudian Riwayat tentang syakban banyak sekali Tentang puasa Tentang puasa di bulan syakban banyak sekali Ini kami hadirkan ini Ini potongan atau nukilan dari buku Jadi kami berharap Yang dimiliki buku ini Segala permasalahan yang Selama ini diberdebatkan Kami hadirkan dalam buku ini Agar kita punya bekal Agar kita bisa mengerti Menyikapi orang-orang Yang berbeda-beda Yang kadang mudah membitahkan Menyesatkan Apakah betul omongan itu Sisi lain kita juga tidak masuk dalam Wilayah berlebihan juga Punya amalan-amalan Tidak jelas Itu juga tidak dibenarkan Baik Tentang syakban ini Banyak riwayat-riwayat Hadis tentang Tentang puasa Puasa di bulan syakban Ini hadis berikutnya Ada Nabi pernah Sayyidina Usamah bin Zed Itu Kuala Berkata Kultu Aku bertanya Sayyidina Usamah Sayyidina Usamah itu adalah Orang yang sangat dicintai Nabi Al-hibbu Ibn al-hibb Sampai katakan Orang yang sangat dicintai Nabi Anaknya orang yang dicintai Nabi Sayyidina Zed bin Harithah Adalah dulu Anak angkatnya Nabi Yang kemudian Anak angkat Pengangkatan anak Dibatalkan Tidak ada Adopsi Yang ada adalah Merawat orang Merubah nasab Tidak boleh Dulu namanya Zed bin Muhammad Padahal namanya Aslinya Zed bin Harithah Punya anak Sayyidina Usamah Usamah itu orang Anak hebat Anak hebat Dia menjadi panggung Lima perang Umurnya 16-17 Masih mudah sekali Usamah Kul tu aku bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Lam arakata sumu Syahrun minasyuhuri Mata sumu min syakban Aku tidak pernah melihat Engkau berpuasa Di bulan-bulan yang ada Selain Ramadan tentunya Lebih banyak dari bulan syakban Maksudnya gini Kenapa Ya Rasulullah Aku kok menemukan Engkau puasa di bulan syakban Kok banyak sekali Nabi Itu bulan Bulan syakban adalah bulan Orang-orang pada melupakannya Karena berada di antara Rojab dan Ramadan Parulamak menjelaskan Nabi berpuasa di bulan syakban itu Karena Nabi melihat Bulan syakban ini kok bulan yang dilupakan Karena jatuh antara Rojab dan Ramadan Rojab orang sibuk beribadah Sibuk melakukan kebaikan Ramadhan luar biasa Tapi syakban enggak Maka Nabi ingin menyempurnakan Agar hidupnya penuh dengan kebaikan Termasuk di bulan syakban Kemudian riwayat lain lagi Hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ya sumu syahrun Ya ini Nabi Muhammad Kata Siti Aisyah Nabi tidak berpuasa di satu bulan Akhtar min syakban Lebih banyak daripada bulan syakban Jadi kalau ditanya Misalnya begini Wahai Aisyah Wahai Siti Aisyah Selain bulan Ramadan Bulan apa yang paling banyak dipuasai oleh Nabi Jawabnya adalah bulan syakban Bahkan Siti Aisyah menambahkan Bahkan yang aku perhatikan Nabi kalau bulan syakban hampir puasa semuanya Ini ada serifat Bukhari Muslim Nah artinya Puasa di bulan syakban adalah bukan sesuatu yang terlarang Hanya nanti yang tidak boleh lagi itu adalah Membawa riwayat tentang keutamaan Keutamaan yang tidak pernah ada dari Nabi Maka kita tidak hadirkan Yang jelas kalau anda ingin puasa bulan syakban Puasalah anda Khususnya itu yang di bagian sini Yang punya utang Rom Sebelum masuk Ramadan Anda sambil bayar utang lah Di bulan syakban Masih ada waktu Kan banyak ibu-ibu punya utang Adik-adik punya utang Kesempatan Ramadan Apa syakban Kalau sudah masuk Masuk Ramadan lagi Anda belum bayar utang Sementara anda tidak punya udur Anda dosa Biarpun semula adalah Anda karena udur Kecuali anda Ini adalah babnya berpuasa Mengkodok puasa itu Mengkodok puasa itu Bagi seorang wanita yang punya udur Dulu had Had kan tidak Tidak puasa Tapi dikodok dong nanti Nifas Karena menyusui Jadi kalau anda Puasa tahun lalu Sebelum Ramadan Ramadan yang lalu Waktu mengkodok anda itu Terbentang antara Sawal sampai syakban Jika anda tidak membayarnya Kalau masuk Ramadan baru lagi Anda dosa Kecuali anda punya udur Udur itu kan Bapu fikir puasa Insya Allah kami hadirkan Di pekan depan Tentang fikir puasa Perempuan yang tidak wajib puasa Hamil Nyusui Dan seterusnya Ada Sembilan orang yang tidak wajib puasa Nanti Cuma gambarannya ini Ada seorang ibu-ibu katanya Wanita solehah katanya Wanita solehah Tapi tidak pernah puasa Ramadan dia Anaknya 13 Waktu hamil Tidak puasa Hamil Nyusui Hamil lagi Nyusui Hamil lagi Nyusui 13 Jadi hidupnya antara hamil Dan nyusui Hamil Nyusui Hamil Nyusui Tidak sempat puasa dia Tidak dosa dia Jadi kalau anda Dalam setahun ini Kok punya udur Lalu anda tertunda Memboi Mengkoldo Anda Makan tidak dosa Tapi kalau anda ini Nganggur Hamil Enggak Nyusui Enggak Sakit Enggak Berpergian juga Enggak Anda punya utang Hei Kok tidak anda bayar Sampai masuk Ramadan berikutnya Anda dosa Sehingga utang anda tetap utang Kemudian anda membayar Fityah Satu hari puasa 6,7 On Bagi Satu puasa yang anda Belum bayar Tanpa udur Tapi kalau ada udur Enggak pakai Fityahan Karena tidak ada udur Tidak ada udur Kalau ada udur Enggak ada masalah Ya itu tadi Karena hamil Dia enggak kuat puasa Habis-habil Menyusui Waktu mengkodok Setahun Nyusui Bayinya bayi sehat Sehingga seorang ibu Lemes Enggak kuat Enggak puasa Lalu enggak sempat mengkodok Enggak apa-apa Jadi tolong yang enggak punya masalah Anda segera kodokmu Enggak ada waktu Ramadan ini Baik Kemudian Ini masalah puasa Kemudian masalah Menghidupkan malam Nisu Syakban Itu seperti apa sih? Menghidupkan malam Nisu Syakban Ada berita tentang Keutamaan Kelebihan malam Nisu Syakban Dalam satu riwayat Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal Bahkan di para muhadithin Banyak mengatakan hadis suhih Ini Nabi Dari bagi Nabi SAW Allah yang mahasuci Maha luhur Maha mulia Melihat Ila khal kihi Kepada hambanya Setiap saat kan Allah melihat Tapi kalau sudah disebutkan Anda sudah melihat saya Kemudian saya katakan Lihat Berarti ada sesuatu yang penting Waktu Allah Menyebutkan Nabi Muhammad Menyebutkan Allah melihat Berarti pandangan yang khusus Pandangan khusus apa sih? Ilmu Allah Atau apa? Apa pandangan khusus Allah Kepada hambanya? Pandangan khusus Allah Kepada hamba Adalah curahan rahmat Dan keberkahan Dan pengampunan Seperti yang disebutkan Dalam hadis lain Jadi Orang yang menyukutkan Allah Tentunya dia Atau orang beriman Tapi dia punya masalah Dengan saudaranya Rebutan waris Belum beres Dan sebagainya Punya dendam Dengan saudaranya Musyahanah Kebencian Kenenggian Permusuhan Maka malam Maka malam Nisbu syaban Berlalu Dia tidak Diampuni oleh Allah Nah orang harus Faham Bahwasannya Jika satu Malam disebut Sebagai malam Istimewa Istimewanya Bukan istimewanya Malam itu Akan tapi Apa yang Kita lakukan Di malam itu Kan begitu Biarpun malam istimewa Kalau malam itu Bermaksiat Apakah jadi istimewa Orang tersebut Tentu tidak Jangan salah Ada sebagian Mengatakan Ini yang mengingkari Menghidupkan Malam Nisbu syaban Dengan kebaikan Mengatakan Memang malam Nisbu syaban Adalah malam istimewa Tapi bukan berarti Kita harus punya Amalan khusus Di malam itu Ini kan aneh Jadinya Adanya malam istiwa Itu agar kita Faham Untuk kita Istimewakan Bagaimana Menistimewakan malam itu Ya kita mendekatkan diri Kepada Allah Deng Melakukan satu kebaikan Maka Tingkatkan Kualitas Ibadahmu Di malam Di susaban Khususnya Istifarmu Diperbanyak Karena Termasuk Jaminannya Jaminan pengampunan Kalau malam itu Bermaksiatnya Tidak dapat bagian Berarti Yang mendapatkan Pengampunan Yang memohon Yang minta kepada Allah Akan diampuni Beri oleh Allah Kecuali orang yang minta Ampuni kepada Allah Di malam itu Tapi dia masih punya Kebencian Permusuhan dengan saudaranya Jadi malam itu Tundaknya kita gunakan Untuk mengadu Memohon kepada Allah Bukan dilarang Lalu amalan apa Yang bisa kita lakukan Di malam Nisbu Syaban Ini tolong catatan Tidak ada Amalan khusus Hiham Allah Anda tidak perlu Buat amalan khusus Tapi apapun Amalan yang bisa Dilakukan di luar Bulan Di luar Nisbu Syaban Anda boleh melakukan Di malam itu Anda bisa Menghidupkan Dikir Baca Salawat Baca Al-Quran Pokoknya malam itu Harus kita Jadikan malam Untuk kita menghadang Rahmat Allah Untuk mendapatkan Karunia Allah Mendapatkan Pekampunan Allah Kita istimewahkan Dengan ibadah Ibadah apa saja Bersedekah Silaturahmi khususnya Karena yang tidak Silaturahmi Tidak akan diampuni Oleh Allah Sampai disini Sudah cukup Anda boleh Menghidupkan Malam itu Dengan amalan Apa saja Yang bisa Anda lakukan Di luar Nisbu Syaban Adapun Kita mendengar Tentang sholat Yang katanya 100 roka Dan sebagainya Tapi dengan Nama-nama sholat Yang ditentukan Seperti surat rohaib Dan yang sebagainya Imam Duh Ajar Punya Pendapat dalam hal ini Biarpun itu Disebut Imam Ghazali Perbedaan Bantara ulama Maka paling aman Adalah Jika Anda ingin Melakukan sholat Lakukanlah sholat Karena sholat Boleh dilakukan Kapan saja Termasuk di malam Nisbu Syaban Sholat 50 roka Boleh 100 sholat Tapi sholat apa itu Sholat sunnah Motlak Sholat sunnah Apapun Hajat Ustihhorah Apa saja Anda boleh Melakukan disitu Bukan sebuah Bid'ah Bukan sebuah Kesalahan Ini yang perlu Kami hadirkan Tentang malam Nisbu Syaban Sehingga Kalau ada kegiatan Kegiatan di kampung Selama ini Yang sudah menjadi Rutin Kebiasaan Jangan dirubah Kalau ternyata Mereka bersandar Dengan riwayat Yang tidak benar Misalnya riwayat Yang dikritik oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Amal itu Bid'ah Bukan harus Dihentikan Itu pekerjaan Akan tapi Kita beri pekerjaan Yang lain Atau dengan niat Yang berbeda Sehingga tidak Masuk ilayah Bid'ah Yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami Sehingga Kalau seandainya Anda berkumpul Malam itu Malam Yusuf Berkumpul Ada yang memberi Makanan Enak Sedekah Terus Ada yang baca Desolawatan Beristifar Sama-sama Kemudian setelah itu Saling memaafkan Merenung Dosa kepada siapa kita Sehingga setelah itu Langsung ketemu di masjid Saling memaafkan Dan sebagainya Itulah orang mendapatkan Pengabunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baca Al-Quran Boleh karena Anda Seorang menghapalah Al-Quran Kalau Anda seorang Fakih Mudah rasah fikih Belajar fikih Sah-sah aja Jadi jangan sampai Tiba-tiba menjadi Bid'ah Dan sebagainya Sampai matakan Buasan Yusuf Banda adalah Bid'ah Puasa Nisfu Sa'ban Adalah yang penting Anda tidak meniatkan Khusus dengan puasa Nisfu Sa'ban Puasa Sebab puasa pertengahan bulan Diperkenankan Puasa hari putih 13, 14, 15 Dan bulan Sa'ban Semuanya bulan-bulan Yang bisa dipuasai Akan tapi Tanpa harus Anda mengatakan Puasa Nisfu Sa'ban Tanpa harus berkata Seperti itu Sah Dan dapatkan pahala Pahalanya double Pahala puasa putih Puasa putih Hari putih Kan Bid Hari bit Yaumil bit Hari putih 13, 15, 15 Masuk Kemudian Puasa di Bulan Sa'ban itu sendiri Tanpa harus Anda Mengkhususkan Puasa di malam Nisfu Sa'ban Puasa di siang hari Nisfu Sa'ban Malamnya berbebat baik Puasanya di siang harinya Jadi sah-sah saja puasa Karena itu hari putih Tanggal 15 Tanpa harus Anda beli Embel-embel Ini puasa Ini puasa Itu tidak Puasa begitu saja Kebiasa Kemudian Tentang puasa setelah Setelah Mengharin Nisfu Sa'ban Kebelakang bagaimana Hukum puasanya Memang di dalam Masjidat kita Imam Syafi'i Bagi orang yang Tidak pernah punya Kebiasaan puasa Maka tidak diperkenankan Puasa setelah Nisfu Sa'ban Kecuali tadi Untuk bayar hutang Atau karena Kebiasaannya Bagi ibu-ibu Yang punya hutang Tidak ada larangan Sama sekali Tapi bagi orang Normal tidak punya hutang Laki-laki normal Tiba-tiba Setelah disusahkan Puasa Di dalam Matam kita Imam Syafi'i Kita hadirkan Pendapat ulama Biar Anda bisa milih Dalam Matam Imam Syafi'i Ada dua pendapat Pertama mengatakan Haram Tidak usah puasa Yang kedua adalah Makroh Ternyata Jumhur ulama mengatakan Tetap sunnah Jadi Anda Tidak usah bingung Dalam hal ini Sudah kalau ingin Puasa-puasalah Ya Ingin puasa-puasa saja Dan caranya Yang paling tepat adalah Nabi pernah menyebutkan La taqaddamu Jangan kau mendahuli Ramadhana Biyaumin Wala biyaumaini Kamu jangan Mendahuli Ramadhan Dengan puasa Sehari atau dua hari Maksudnya Setelah disusahban Jangan puasa Sehari atau dua hari Illa rajulun Kecuali seorang lagi Kana Yesumu Souman Kecuali satu orang Berpuasa Di sebelum Sebelum disusahban Jadi gini Kalau Anda Pengen aman Biarpun menurut Madhab Imam Syafi'i Tetap saja Diperkenankan Anda puasa Caranya Anda ambil Sehari sebelum Disusahban Biar nyambung Seperti itu Kalau puasa Senen Kemis Tetap Tidak ada halangan Jadi yang tidak Boleh adalah Bagi yang mengatakan Tidak boleh Adalah Anda Tidak pernah puasa Tiba-tiba Setelah disusahban Puasa Bukan bayar Utang Buat puasa Senen Kemis Puasa Tidak boleh Tapi yang mengatakan Tidak boleh pun Dalamat Imam Syafi'i Berbeda Imam Roya Ini mengatakan Adalah Mekroh Bahkan sebagian Sebagian dari Anda Umat Makhdab Syafi'i Mengatakan tetap sunnah Seperti Makhdab yang lain Jadi tidak asal ribut Sudah puasa juga Tidak ribut Tidak ada masalah Puasa-puasa Ada pendapat Silahkan Bayar utang Dan seterusnya Baik ini saja Maksud kami apa Anda jangan Gampang terpengaruh Dengan sebagian orang Yang punya heboh Bulanan Heboh Bulanan ada Bulan Mulit Heboh Bulan Rajab Heboh Bulan Syawal Nanti ada heboh lagi Ramadan heboh Kemudian Sa'aban heboh Anda tidak boleh Ikut-ikutan itu Bulan kita adalah Bulan ilmu Dan sudah Anda terima ilmu InsyaAllah Sehingga yang mau puasa Silahkan puasa Yang ingin Mengamal Punya amalan di malam Nisbu Sa'aban Amalan Amalan apa saja Boleh dilakukan di malam Nisbu Sa'aban Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa salli